Halo sahabat Pena Katolik, jumpa lagi di video kali ini. Gereja Katolik Sri Lanka upayakan kanonisasi korban serangan Minggu Paskah. Gereja Katolik di Sri Lanka telah mengusulkan kanonisasi ratusan umat Katolik yang tewas dalam serangan bom bunuh diri pada Minggu Paskah tahun 2019. Sebuah petisi yang mendesak kanonisasi tersebut akan diserahkan ke Fatikan pada 21 April mendatang, tepat lima tahun setelah serangan teror yang mematikan tersebut. Demikian pernyataan seorang pejabat gereja. Tanggal tersebut penting karena jatuh pada peringatan lima tahun tragedi itu, demikian kata Pastor Silva, yang juga adalah ketua pusat masyarakat dan agama yang berbasis di Kolombo, sebelumnya mengajukan petisi ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk keadilan bagi para korban Minggu Paskah tersebut. Gereja Sri Lanka ingin umat Katolik yang tewas dinyatakan sebagai martir, demikian kata Pastor Silva. Para pelaku bom bunuh diri yang diduga terkait dengan kelompok ekstremis lokal, yaitu National Tauhid Jamat, melakukan serangan terkoordinasi pada 21 April 2019 silam. Mereka menargetkan tiga gereja dan tiga hotel mewah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang rencana kanonisasi ini, dan juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya latar belakang pengembangan tersebut, dapat dibaca lebih lengkap di laman UCANews.com. Demikian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Pace e Bene Terima kasih.